Intro Selamat datang di channel youtube pendidikan anak usia dini Bersama Dr. Dr. Andes Haji Hendra Sofian MSI Halo selamat pagi bertemu lagi dengan saya Hendra Sofian Paut Dalam channel pendidikan anak usia dini Indonesia Pada pagi hari ini kita akan mengenalkan Bermacam-macam permainan tradisional masyarakat Jambi Atau anak-anak Jambi yang ada di museum Mari kita cek satu persatu Nah yang pertama di layar kita sudah lihat itu adalah engrang Permainan engrang ini biasanya dimainkan oleh anak-anak Dengan menggunakan dua tongkat besar Lalu di tongkatnya itu diberi tempat kijakan di kiri dan di kanan Lalu nanti berjalan dengan menggunakan kaki dan dipengarkan tangan Terus yang kedua ada permainan congklak Ini permainan congklak Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak-anak wanita Tapi sekarang juga dimainkan oleh anak laki-laki Hingga orang dewasa untuk mengisi waktu kosong Dimainkan oleh dua orang Kemudian ini ada catur Catur dan anak catur Ini permainan catur Yang kini sudah banyak dijual orang Yang dalam bentuk kertas dengan halmanya Kemudian ini adalah permainan meriam bambu Nah meriam bambu ini atau bedil bambu Digunakan sebagai kelengkapan untuk berburu binatang di hutan Tetapi di masa-masa waktu bapak kecil dulu Ketika bulan puasa masuk Anak-anak memainkan ini di waktu menjelang berbuka Nah ini main meriam nanti diisi minyak tanah Lalu dibakar di ujungnya Lalu dia meledak Nah ini permainan anak-anak tersebut Lalu disitu ada ketapel Gambar anak-anak sedang main ketapel Juga merupakan permainan anak tradisional di kota Jambi Lalu ini ada anak sedang bermain kelereng Ya bermain kelereng gundu Kemudian ini ada permainan layang-layang Anak sedang lari-lari memainkan layang-layang Kemudian ada baling-baling bambu Seperti Doraemon Dimainkan oleh anak laki-laki atau anak perempuan Di lapangan dapat dimainkan sendirian atau beramai-ramai Baling-baling bambu Serp nanti dia terbang Dan ini adalah patok lele Alat permainan patok lele ini Permainan rakyat Ada alat pemukul dan yang dipukul Yang terbuat dari kayu Permainan ini mengasah keterampilan Penilaian tergantung kepada keterampilan Memukul dan menangkap anak Dari yang kecil tadi Dan disini bisa dilihat juga ada permainan pistol bambu Nanti diisi di kertas yang dikasih air Kemudian dimasukkan ke dalam Lalu ditembakkan Nah permainan ini banyak dimainkan oleh anak laki-laki Karena permainan ini butuh keberanian Dan ketangkasan untuk mengelak dari serangan lawan Lalu ada gasing Kemudian ada taji Kalau gasing itu permainan tradisional rakyat Yang dimainkan oleh satu orang atau lebih Lalu itu ada umban tali Sejenis senjata lontar yang menggunakan batu Atau benda keras lainnya Kalau di dalam permainan anak Untuk membedil Sasaran yang sudah ditetapkan Atau disepakati bersama Jadi inilah permainan-permainan Ada satu lagi yang menarik Bisa dilihatkan kesini Ini ada lari karung Nah jadi juga bisa anak-anak Dilatih nanti bermain lari karung Untuk melatih keseimbangan Melatih motorik kasar Melatih motorik halusnya dan sebagainya Jadi ini permainan-permainan anak Indonesia Terutama di masyarakat Jambi Yang bisa jelaskan kepada anak usia ini Oke demikianlah pada hari ini Kita sudah belajar tentang Bagaimana permainan anak-anak Indonesia Khususnya di Jambi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh